Intro Sahabat Kompas.com Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia memasuki 5 besar negara dengan jumlah vaksinasi COVID-19 terbanyak di dunia. Dengan cakupan vaksinasi 166,65 juta orang, Indonesia menempati urutan keempat setelah China, India, dan Amerika Serikat. Sementara, Brazil berada di peringkat kelima. Budi menyebutkan bahwa posisi tersebut mampu dicapai Indonesia berkat dukungan bersama dari TNI-Polri, Kementerian, PMDA, hingga masyarakat. Ia juga mengapresiasi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Pemerintah juga akan terus menggenjot cakupan vaksinasi nasional bagi 208,2 juta penduduk. Hal itu ditargetkan akan selesai pada Maret atau April mendatang. Budi juga memastikan stok vaksin COVID-19 dalam negeri aman, meski ada penambahan jumlah sasaran vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun dan vaksin dosis ketiga. Namun, ia mengingatkan bahwa ancaman penularan COVID-19 masih terjadi di Indonesia. Sehingga vaksinasi harus tetap berjalan untuk mempercepat capaian herd population. Terima kasih telah menonton!